Intro Setiap dari kita tidak dapat memilih terlahir dari keluarga yang seperti apa Begitu juga dengan pilihan untuk dibesarkan Tidak bisa Namun mau bagaimanapun Tuhan sudah sangat adil menyusun skenario-nya Menempatkan posisi Sebagaimana sekarang kita berada Terkadang suatu hal yang tidak baik menurut kita Itulah yang terbaik versi Tuhan Begitu pula suatu hal yang sangat baik menurut kita Boleh jadi itu belum baik menurutnya Terima kasih telah menonton! Suasana damai menggugah kemuramanku berganti menjadi haru di pagi itu Senyum tipis mereka Tawa kecilnya Mata yang berkaca-kaca Pembersamaiku turun dari kendaraan dan menghampiri mereka Sosok-sosok asing yang belum pernah kulihat sebelumnya Berkumpul dalam satu area terbuka Menyambut kedatangan kami Kami cium tangan mereka satu persatu Mbah, Mbah, cucunya datang ya Mbah Begitu kata mereka satu dengan yang lainnya Hmm, tak menyangka juga ya Kedatangan kami ini ternyata mengobati rindu mereka akan keluarganya Mengobati rindu mereka akan cucu-cucu mereka Ya, semoga saja kami datang membawa kebahagiaan Terima kasih telah menonton! Tepat pukul 7 Kami menyambut pagi bersama orang-orang berpengalaman dan hebat Yang ada di panti sosial lanjut usia sudagaran Orang berpengalaman Ya, orang yang sudah menjalani hidup Tiga kali lebih lama dari kita Bah Kakung dan Bah Putri Orang hebat? Ya, mereka adalah orang hebat yang dapat bertahan di situasi yang menyedihkan Yang dapat tersenyum di situasi di mana mereka seharusnya dikasihani orang Yang dapat berdiri sendiri di situasi di mana mereka harusnya dituntun Yang dapat memandang langit memikirkan keinginan mereka Sehat dan bertahan lebih lama Tapi apa mereka selalu kuat? Tidak Tidak, banyak hal mengerikan yang terakhirnya dikasihan Mereka sudah berkumpul dan menyambut kami Tak hanya itu, mereka ahli pula menyanyi dengan merdu Dan bahkan beberapa dari mereka dapat membuat keset dan kemoceng Dengan tenaga mereka yang sedikit Di hari itu, banyak ide yang kami dapatkan untuk memberikan mereka sesuatu yang semoga bisa membantu Kejadian itu bermula ketika teman kami terluka dan meminta obat kepada pihak panti Namun ketika melihat obat-obat mereka Ya, kami hanya bisa menghalang nafas Selain itu, kejadian kedua Ketika kami membersihkan panti Mulai dari halaman, ngorong, paulah, dan dapur Menggunakan alat yang sangat seadanya Yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi Kami pada akhirnya berancana memberikan obat dan alat restitusi untuk panti Yang akan diserahkan di hari terakhir Perjumpaan kami dengan para penerima manfaat Ya, penerima manfaat Begitulah Mbak Kampung Mbak Putri disebutnya Hari itu adalah hari ketiga kami menimba ilmu di sana Tempat hari itu terdapat persandulansia Karena kami mahasiswa kedokteran Yang mereka kenal bisa mengecek kesehatan orang-orang Kami diminta untuk membantu beberapa hal yang masih bisa kami lakukan Hal itu termasuk pengecekan berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, tensi, dan juga menulis raka medis Mbak Kampung dan Mbak Putri yang ada di sana Banyak dari kami yang kurang terampil dalam hal tersebut Tapi tidak ada apa Kami masih belajar Pengalaman ini memang sangat menakjubkan Jarang sekali bisa ditemui Dan kami pun tiba di penghujung waktu pertemuan kami dengan para penerima manfaat Kami mengadakan beberapa games untuk mempererat hubungan mereka Juga untuk membuat mereka tertawa bahagia Melupakan sejenak keadaan mereka Terutama melupakan kesedihan mereka ketika mereka ditinggalkan oleh temannya Tepat malam 10 September Kami percaya dan sudah melihat Semangat mereka masih ada Jiwa muda mereka masih terlihat Dan senyuman mereka saat masih muda juga masih membekas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!